Halo kawan-kawan, ya mohon maaf kali ini editnya sederhana saja dikarenakan gue lagi kurang sehat, jadi nikmati saja videonya dan gue tidak bisa banyak bicara kalau gue lagi batuk juga jadi ketika bicara, sesekali akan batuk oke lah, tanpa basa-basi, mari kita mulai R.G. 761 oke teman-teman, ya ini dia awalnya ya pada mulanya itu, Franklin menerima telepon dari siapa sih namanya, Devin ya dia mau milik kill Michael atau Trevor tapi disini gue pilih, yang Deadwish ya Deadwish ini pilihan ketiga jadi yah, mari kita lihat Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB Devin Westin, man, you know the oh, that angry rich fucker from whatever hole he hibernates in exactly alright, alright, I say kill Michael, then kill Trevor man, are you for real? you're fucked, you know, I don't know you know everything, daw I know, okay, but I'm sorry, I guess this is it you know, I'm doing my best, man I don't know how you can deal with both of them I know, man shit we're fucked every single one of us is fucked unless okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center and Devin Westin is A, known to be a major asshole and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether I think actually, Westin owns a piece of Meriwether right eleven percent pretty good for a pseudo-liberal owning a private army so, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted if I tell them both that you boys are at the foundry and Meriwether Heights melting it down then maybe, maybe, both of them will pay you a visit and BAM! we turn it into a bust I ain't got no better ideas alright I'm gonna get in touch with Michael and Trevor you go to the foundry and get yourself set up I got you okay okay eh kita ke lamar ya what's up homie man things are come not to cut let it go okay 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 yeah ini kita disuruh ke lamar lamar sudah menanti kita minta saran ya ke lamar kayaknya kita harus menemui Trevor sama Michael tapi gak tau kita lihat aja dulu sebenernya gue gak suka nih malem-malem gak gak terlalu suka sih kalo kondisinya malem-malem kayak gini ya but it's okay kita selesaikan nah itu nah ini dia ayo naik bro ayo c'mon bro ayo naik bro naik bro naik bro ayo naik bro ayo 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 waduh ada mobil nyebrang guys Terima kasih telah menonton! 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 menurut si Trevor kayaknya itu lagi waduh panjar nanti lagi gak kelihatan mana sih lari cepetan tambat wah ini dia ngapain sih Trevor waduh ada banyak guys aku banyak miss nya ya guys kenapa banyak sekali kenapa banyak sekali oh ini dia ada lagi mas ya oke itu dia suntik guys dari satu gimana dia itu dia oke kita switch ke sorry guys kalau lagi lagi kaki ini gue diem sumpah dah gak enak bicaranya itu tuh ini dia terus terus sumpah dah lama sekali mending ini aja terus terus kan waduh kita membantuin si michael Trevor maksudnya kesian dia sendiri ya ini tembakan ya guys mana lagi tuh wah 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 apa itu jo mana sih mana sih wah guys aku diem ya soalnya ini susah ngomongnya mana sih lagi wah itu guys di depannya guys oke kita ngumpul ya ya selesai alright aku gak bicara banyak soalnya ini ya tegang sumpah deh ini pertama kalinya aku main kayak gini pertama kalinya juga misalnya kayak gini ternyata kalo mereka kerjasama tuh keren ya sumpah keren atau kita akan tunggu sehingga ini keren ya 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 itu ya 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 Tidak. oke 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 all right good kemana kita guys oh kita mr cheng mr cheng itu yang mana ya mr cheng kok gue lupa sih padahal gue selesai misinya ini oh shit aduh lagunya oke kita off aja ya lumayan jauh gak sih kita disuruh kemana sih oh gue tau gue tau mr cheng musaka itu kan ini lambat coba kita 5 wow 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 bahaya guys jangan dituruh ya siapa itu sih ampun dah i'm serious daw i'm serious daw i love you daw i love you daw ha 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 i know that boys kita roketin saja nah kita kabur kalau sudah kabur oke selesai selesai apa lagi masih oh oke 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 masih ada lagi masih ada lagi ternyata masih ada lagi ternyata kita ke Trevor saja dulu oke dekat ternyata guys what the fuck is this what the fuck is this yah dekat sini ternyata guys siaran lagi siaran yah kita bunuh waktu lagi siaran oke eh 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 lagi ngapain sih oke kita samper kita samper mereka ya langsung kita tembak guys oke kena kita kabur dulu yah kita disuruh escape polisi kabur kita disuruh kabur semoga semoga gak ketemu semoga gak ketemu hey Lester aku berkumpul dengan Haynes kamu ada lokasi di devon weston ya 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 ha kita hurop joseph aj kena kena alt Oh sudah dekat ternyata kita kita pakai cara yang paling cepat aja ya guys mana sih titiknya oke kabur udah selesai kita berhasil kita tinggal ke devin kayaknya ya si pengacau waduh waduh oke kita pindah lagi ke terworn ini yang terakhir ya khan ya yang terakhir oh itu rumahnya guys oke ada itunya guys apa sih namanya penjagaannya ya selamat menikmati satu lagi oke kita tinggal menemui mereka si devin di masukan dimasukkan babes ya kan oke kita ke kesana gak tau apa namanya kita ke kita ke poin ya kita ke kalau kita mobilnya cepat guys ternyata super lambat Terima kasih Terima kasih Terima kasih oh bener siapa oh betul betul ya sudah dekat guys uh kelewat kelewat ini dia ya here we are slick with a few minutes for some one on one time alright hey we good tea never better amigo franklin ah he'll be here franklin hey what's up i assume you got him oh safe and sound ain't that right buddy ain't my bad homie i picked c ain't that a bitch you know devon the way i see it and hey i'm no intelligent businessman like you but the way i see it there's two great evils that bedevil american capitalism the type that you practice number one is outsourcing you paid a private company to do your dirty work for you and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules oh number two offshoring your profits offshoring oh it's horrible you wouldn't want to be sent offshore just to save a little money would you tea no i wouldn't oh no i would you know we no see but we know your opinions on the matter devon keep your problems the fuck out of america huh in this instance when he puts it like that it makes sense course it does hey devon goodbye my old friend thanks for all the advice bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati